Hadis yang ke-55 ini adalah sebuah contoh dari tradisi atau teladan dan presiden pada masa Nabi, di mana suami istri satu sama lain juga bisa saling berkomunikasi, bisa saling meminta dan menuntut dan karena itu perlu ada orang ketiga yang untuk memastikan tuntutan dan permintaannya bisa dipenuhi dari satu kepada yang lain. Hadis ini bercerita tentang seorang istri yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, di mana suaminya itu seringkali memaksanya untuk tidak sholat atau bahkan memukulnya ketika sholat. Kemudian juga memaksanya untuk tidak berpuasa. Lalu sang suami dipanggil oleh Rasulullah SAW, benarkah demikian? Lalu sang suami bercerita mengapa dia melakukan hal tersebut. Ketika ditanya soal sholat atau memaksa untuk tidak sholat bahkan memukul, sang suami bercerita bahwa istrinya kalau sholat panjang sekali, dia membaca dua surat, tidak hanya satu surat, padahal satu surat saja itu bisa melelahkan orang. Orang tidak sanggup untuk menunggunya dari sholat tersebut. Lalu kemudian tentang puasa, karena istrinya selalu berpuasa, mungkin puasa sunnah di sini, padahal saya adalah pemuda yang masih usia muda dan tidak mampu menahan diri. Ini contoh bahwa relasi suami istri harusnya berpikir tentang orang lain atau tentang pasangannya, tidak hanya tentang dirinya. Ketika mau sholat, dia harus berpikir seberapa lama dia sholat, apakah akan mengganggu relasinya dengan suaminya, begitu pun ketika dia berpuasa. Karena itu lalu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada istri ketika mau berpuasa, cobalah izin dulu kepada suaminya. Ini bisa dipahami secara mubadalah tentu saja, bahwa seseorang yang ingin melakukan sesuatu, pikirkan apakah sesuatu itu akan mengganggu relasinya dengan pasangannya. Kalau sholat, apakah akan panjang sholatnya, sehingga pasangannya tidak bisa menunggu atau tidak mampu menunggu. Jadi begitu pun berpuasa tentu saja, sampaikanlah kepada pasangannya, karena bisa jadi puasanya akan mengganggu pasangannya. Istri kepada suami, bisa juga suami kepada istri. Tentu saja ini adalah untuk hal-hal yang bersifat sunnah. Kalau puasa Ramadan, ya tidak bisa satu sama lain untuk menunda atau mengizinkan untuk tidak berpuasa. Begitupun sholat, tentu saja sholat yang wajib sesuai syaratan rukun, tidak perlu seseorang meninggalkan karena pasangannya. Tetapi intinya adalah bahwa suami dan istri satu sama lain, cobalah untuk selalu berpikir tentang pasangannya, sehingga kita mau melakukan sesuatu, izin atau beritahu kepada pasangannya, agar tidak terjadi hal-hal yang akan merusak hubungan.